Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Dina Reftiani Saya kelas B semesta 6 Di sini saya akan mengevaluasi pembelajaran kuliah daring atau online Sebelum keevaluasi Saya akan membacakan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu Ihdina Shiratul Mustaqim Shiratul Ladhina Ana Amta Alayhim Goyiril Magdubi Alayhim Walad Dolin Amin Bismillahirrohmanirrohim Kul'audu birubbin nas Malikin nas Ilahin nas Mingsaril waswasilhon nas Aladzi yuwaswisufisudurin nas Binalajin natiwan nas Sudakullahul azim Selanjutnya Mengenai evaluasi pembelajaran kuliah daring atau online Menurut saya kuliah daring ini cukup fleksibel Yang mana kita dapat melakukannya kapan saja Baik itu pagi, siang, ataupun malam Namun karena fleksibel tersebut Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh para mahasiswa Seperti yang kita ketahui bahwa Tidak semua daerah di Indonesia memiliki jaringan internet Yang cukup cepat Yang mengakibatkan para mahasiswa yang tinggal Atau rumahnya di sekitar pegunungan atau pelosok Akan lebih sulit mengakses internet Akibatnya mereka akan ketinggalan informasi Yang telah diberikan atau diinstruksikan oleh dosen Selain itu Menurut saya Kuliah daring ini Kurang efektif Kenapa? Karena tidak semua dosen Dapat memberikan penjelasan Terhadap mata kuliah-mata kuliah Yang mereka ampu Bahkan beberapa dosen Hanya memberikan tugas saja Dengan tenggat waktu yang cukup singkat Sehingga seperti apa yang telah saya katakan sebelumnya Bahwa tidak semua mahasiswa memiliki jaringan yang memadai Sedangkan mereka harus mencari bahan Untuk tugas yang diberikan oleh dosen Dengan tenggat waktu yang cukup singkat Yang mengakibatkan mereka telat untuk mengunggah tugas-tugas mereka Di aplikasi-aplikasi edukatif Seperti Edmodo, Google Classroom, atau WhatsApp Group Yang mana jika mereka telat untuk mengunggah tugas mereka Mereka tidak akan dapat mengunggah tugas tersebut Meskipun telat satu menit atau bahkan kurang Belum lagi terdapat dosen-dosen yang instruksinya kurang jelas Yang mana hanya membingungkan para mahasiswa Kemudian pesannya Semoga ke depannya Para dosen dapat memberikan penjelasan Mengenai materi-materi yang telah diberikan kepada mahasiswa Seperti apa yang dilakukan beberapa dosen lainnya Yang mana para dosen tersebut mengirimkan voice note Penjelasannya kepada mahasiswa Dan sehingga mereka dapat lebih memahami materi tersebut Selain itu Semoga Pandemi Virus Corona ini Cepat berakhir Agar kita dapat kembali Melaksanakan Perkuliahan seperti biasanya Yaitu perkuliahan offline Sekian dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton